Selain rendang, kota Padang juga memiliki warisan budaya dunia yang dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata dan budaya berupa bangunan pabrik semen tertua di Asia Tenggara. Bangunan bersejarah ini dikembangkan menjadi salah satu destinasi budaya yang akan dikembangkan oleh anak nagari kecamatan Lubukilangan dalam memajukan pariwisata dan budaya di Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1910 yang memiliki luas bangunan sekitar 5 hektare, pabrik semen Padang Indarung I ini merupakan pabrik semen pertama di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang berada di kawasan Indarung Kecamatan Lubukilangan, kota Padang, Sumatera Barat. Namun sejak tahun 1999, pabrik Indarung I ini tidak beroperasi lagi dan digantikan oleh bangunan baru pabrik Indarung II hingga VI. Pabrik semen ini akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Kemendik Putristek Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2023. Kini pabrik Indarung I yang telah berumur hampir 113 tahun diusulkan menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Pengusulan menjadi warisan budaya dunia UNESCO karena pabrik Indarung I merupakan pabrik semen tertua di Asia Tenggara yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia. Kawasan bangunan pabrik semen tertua ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata dan budaya di Sumatera Barat yang akan dikelola oleh anak negari daerah Lubukilangan dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat kuliner tradisional, pertunjukan seni dan teater yang nantinya diharapkan akan memajukan budaya dan wisata di daerah Sumatera Barat. Karena kawasan ini yang dibentuk secara industrial pada sejarahnya untuk membangun kota-kota di Asia setelah ditetapkan menjadi jaga budaya nasional itu bentuknya akan menjadi lain. Makanya negari dalam hal ini sangat berharap bagaimana kawasan ini dibuka untuk menjadi destinasi budaya, destinasi wisata, dan destinasi literasi. Karena kesejarahan sangat banyak dibangun dari ini. Kenapa? Karena pabrik ini berdiri 1.910. 1.1998, pabrik ini mungkin beruntinya sudah 1.910. Dan pabrik pertama di Asia, dan inilah kebanggaan yang harus dibumbuhkan, yang diberitahu kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di rumah ini, dan masyarakat di Sumatera Barat, bahkan nasional, bahkan jalan-jalan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.